Makin obvious banget dengan metode pick-off dengan jauh headnya juga. Single target bisa jadi optimal. Tapi kali ini sudah ada Yuzhong dan juga Kufra. Dua hero yang bisa menolak gerakan tersebut. Jadi kalau misalkan kajanya mau combo sama Harley. Ini bakal memakan banyak source skill-nya Ranger Mas. Yes dan bahkan lihat parsanya bener kan untuk seorang Clay dan bahkan Bane. Untuk cewek ini baru Rian dengan... Dan juga gue mau ucapkan terima kasih kepada para viewer kita yang ada di kolom komen di Youtube ataupun di Nemo. Di saat ada komen-komen negatif mereka semuanya dengan kompak. Langsung menimpa komen tersebut. Komen kompositif seperti... Dan juga banyak lagi komen lainnya. Luar biasa solidnya nih Oji. Yes bener banget dan tentunya kali ini kita bakal lihat. Dimana para pemain dari tim Onyx Esports E-Boy mencoba untuk mengganggu pergerakan di arah Orange Falls. Teriset begitu saja. Luar biasa dari seorang Fit. Dan bahkan dari seorang Clay kali ini dengan burungnya pelan-pelan jalan ya. Dia gak mau terlalu terburu-buru dan Orange Box dari seorang Albert terselamatkan. Meanwhile di sisi lain retribution-nya masih berhasil diamankan oleh seorang Sans. Tapi tadi Sans gak langsung hilang sih. Artinya di Albert ya Profesor ya. Cukup unik karena balik lagi Albert juga tidak menggunakan retribution-nya. Jadi disini kayaknya gak bakal... Oh mungkin DPS-nya. DPS sekarang kan ada DPS true damage-nya kan untuk jungle yang membawa retribution. Jadi mungkin itulah efek dari Sans yang mendapatkan itu Wonderernya. Ranger Mas. All right tapi kali ini kita lihat dan bahkan pertukaran di arah bottom lane. Itu dia. Dia gak langsung clear begitu saja. Masih menunggu momentum. Dan bahkan Boots di arah bottom lane ini. Pertarungan di mana R7. Kita tahu salah satu offlaner terkuat di bumi. Dan melawan Boots yang sekarang berada di top kelas main MVP by Samsung Galaxy S Series 40. Iya. Sekarang kita balik lagi. Kita melihat apa yang terjadi dari Aramid. Udah ada tiga player yang milikin oleh Oral Kyoshi. Coba Roger-nya. Langsung melihat bagaimana ada satu monster jungler yang siap dia makan. Tanpa adanya penjagaan. Dan walaupun udah ada Tamus dan juga Kiboy yang menggunakan Joy. Tapi hanya bisa melihat dari kejauhan. Langsung aja diserang begitu saja dengan tatu tarian revenge. Bang. Hilang sudah first plotnya untuk Aramid. Kihoshi Oji. Buset. Semuanya masuk itu damage. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Kiboy? Itu pasti Kiboy terkaget, terkejut dan terheran-heran. Bakal lihat. Dengan adanya ikat sapu-sapu menuju ke arah seorang Finn. Dan tidak kena sama sekali. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Karena ada ikat sapu-sapu yang udah diinformasikan. Udah tidak ada di land off. Dan 40. Kenapa sih? Tolonglah. Pakai di bawah-bawah ikat sapu-sapu. Tapi pinnya berhasil untuk langsung dilempar. Ternyata untuk kali ini ada Arsipon. Ia langsung menjadi korban. Yuzongnya diecam-diam oleh begitu. Banyaknya player dari Onixpot. Tapi tarusnya kali ini langsung aja menjadi milik Alphurt. Alphurt berubah lagi menjadi mori manusianya. Ditembak dengan open fire. Masih selamat kembali meredak pertempuran yang ada Oji. Takeover Lord atau Turtle yang kita lihat disini. Sangat-sangat diaman kenara Kiyoshi. Bukan hanya untuk game ini. Di game-game sebelumnya juga dia selalu men-takeover. Dan lihat ikat sapu-sapu mencoba untuk mendorong. Tapi tidak berhasil. Meanwhile, Sans diara top lane. Bakal coba untuk farming terlebih dahulu. Dan bakal untuk memberikan farming-an sedikit dari seorang cewek terhadap seorang Sans. Cewek kali ini. Dengasih lah seed-nya oleh seorang Sans biar lebih cepat untuk farming-an di jungle-nya. Dito Wanderer sudah terbuka. Keyboy dan juga Drian on position. Ingat. Bene, bane, bane. Dan langsung lempar ke arah belakang aja. Kevin bakal menjadi bulan-bulanan warga. Vaksin is kami. Lantar zero kill. Penasar dikeluarga. Theron Red. Dapetin dua. Bahkan Sans yang harus tertumbangkan begitu saja. Di artop lane Drian harus mundur. Dan cewek gak seberbuat banyak. Belum ada defense management. Vaksin down. Dan masih ada pelik-kelikan. Sabu-sabu. Gak mampu mengejar karena Vaksin 40. Masih bisa selamat dengan adanya sebuah cengkraman ataupun sebuah jebakan. Tapi di bagian bawah antara Boots dan juga R7. Mereka masih beradu mekanik aja berdua. Tapi di atas cewek terkena beberapa hit dari open final. Langsung dikeluarkan oleh Albert. Berubah lagi like and phone-nya. Siap langsung memberikan garukan kebahagiaan depan. Langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Tapi Keyboy-nya memberanikan diri dengan tiga orang ada di hadapannya. Dia ingin maju dan mencoba ejector-nya. Akan kak berhasil melempar satu orang atau tidak OJ? Dan ternyata tidak. Lihat tayaran revenge. Semoga coba dikeker. Dan ternyata informasi telah diberikan. Di arah top lane. Turetnya harus direlakan begitu saja. Kajah hero scaling. Dan tidak bisa untuk fight dengan Esmeralda di early game seperti ini. Profesor! Ya dan bahkan bagaimana fact ini terjadi ya. Unique eSport itu baru dapetin satu poin kill. Ranger Master juga papulung. Makanya ada perbedaan 2K gold di sini yang sangat amat signifikan. Padahal ini di menit yang keempat. Namun dari Suns-nya. Dia juga gak boleh terpik off untuk kedua kalinya. Karena snowballing efek dari Albert. Ini bakal lebih optimal ke arah Aram Kyoshi. Oke ternyata Asar Shiro Kill terliarkan. Gak berhasil memotong sang naga. Belum ada hantaman berda. Tumpul darap seorang Suns. Masih bisa kabur. Tapi di sisi lain udah ada informasi. Gak ada boots. Gak ada Shiro Kill. Dan ini bakal menjadi turtle yang free untuk arah Kyoshi. Dan sepertinya Drian juga menyimpan baik-baik untuk ikan sapu-sapunya. Tidak mau dilepaskan begitu saja. Dan Pauling Sar membangga sama Cleary Minin. Begitu saja. Lihat Bang Sin melakukan rotasi di arah top lane sana. Ada Yuzhong yang sudah merotasi ke arah top lane. Di sini Pak Pulung. Yap sementara boots akan bertemu langsung dengan Sin-nya. Tapi ada Tyrant Revenge lompat ke arah yang berbeda. Bersembunyikah di antara rumput kecil yang dekat. Darah Purple Buff yang memiliki oleh Onyx. Tapi Finn masih melihat dari kejauhan. Ada Keyboy-nya. Udah menampakkan wujudnya. Tidak menjadi agen mata-mata lagi. Tapi di bagian tengah Albert-nya pun udah mengamankan langsung ke arah Wave Minion. Finn-nya akan melompat ke bagian depan. Bane-nya hampir saja. Tapi dia luput dari sebuah cangkraman yang dilakukan oleh pemain. Dari Orarki. Oh si injektor-nya pun berhasil langsung meleparkan. Tapi Shadow Kill-nya. Defense-nya masih terbagi. Alborn-nya masih berhasil mundur. Masih berhasil lagi melakukan sebuah tipai. Karena sekarang Sin-nya berjumpa ke sini orang kiri di bagian depan. Masih bisa selamat. Dan bakal di Bang Sin. Maka menjadi bulan-bulan. Dan warga flikernya digunakan. Lihat. Cewek masih mau lebih di penjajah. Dan ternyata Sin yang tumbang kali ini. Kirain ke arah Clay yang terlihat di posisi kanan. Tapi ternyata Bang Sin menjadi pilihan utama. Lihat. Tadi PYN diselamatkan oleh seorang Albert. Albert dengan Human Traffle menuju ke arah Serigala. Berbulu tomba kali ini mencoba untuk menumbangkan boost. Lihat dua kali tembakan-nya aja. Udah bisa membuat boost terluka kali ini Pak Pulung. Dengan tembakan yang sudah semakin sakit. Udah level 10. Kan sabar-sabar langsung dikeluarkan. Seperti apa yang kata Oji. R7 di tengah. Masih santai. Hanya saja Sars masuk. Quad Shadow. Phantom Surikan. Basic Attack. Semuanya dicoba. Tapi R7 masih cukup tebal. Belum lagi regen HP. Yang barusan masuk ke arah tubuhnya Oji. Yes betul bukan suara. Betul. Tapi ini Pak Pulung. Menuju ke arah 11 detik. Menuju Tartal berikutnya. Akankah Onyx Esports akan melakukan teamfight? Tapi lihat ini. Kiboy dan juga Finn malah berpandangan. Memandang jauh di sana. Bisa. Bisa. Kita lihat catu hati kayaknya nih berdua tuh. Cuma pandang-pandangan. Tak bisa menggapai satu sama lain. Nah. Gimana Profesor? Ya ini makanya setupnya benar-benar berhati-hati dari Onyx Esports. Mereka gak bisa salah-salah untuk melakukan eject terhadap member dari RR Kyoshi. Karena bakal alingin balik. Apalagi perhatian dari RR Kyoshi kayak langsung menuju ke para kiboy seorang. Ranger Mas. Yes bener banget. Tapi ternyata Tartal-nya diamankan oleh Albert dan kata Bang Sin. Jangan lupa untuk vote moment game favorit kalian. Langsung ada Tyrone Revest. Tyrone Revest dikeluarkan. Follow up lah oleh seorang Kleta Pilihan. Sesuncabut untuk bertanak sedokil dan pakat. Disini Bang Pei yang bakal tumbang. Sans mencoba temukan koci ke arah belakang. Dan ternyata R7 tersisa di koci begitu saja. Ikan sapu-sapu save gede Albert. Tapi masih mau lebih tapi ternyata gak bisa berbuat banyak Papulus. Masih selamat Sans-nya. Masih memiliki darah yang begitu sedikit. Tidak terlalu banyak. Tapi Sin dan juga boot. Again and again. Aduh mekanik di bagian bawah. Mereka hanya saling mengeluarkan source kill aja. Belum ada lagi poin kill yang bisa didapatkan dari masing-masing playernya. Kita fokus ke bagian tengah. Satu wave minion-nya dihilangkan. Dan ini dia itemization-nya. Itemization yang udah ready Drian. Bikin karah magic. Wow berarti. Disini bisa kita lihat bagaimana nanti Drian akan memaksimalkan dari skill 2 dan ultimate-nya. Dia bakal mainin deadly catch-nya. Mungkin bakal bisa dimaksimalkan sebagai sisi power tambahan. Tapi damage kejutannya juga bakal lebih dioptimalkan. Sementara dari sisi teamfight-nya kalian 50. Oke udah ada satu defense adjustment langsung ditarik. Langsung menghilang aja untuk VYN-nya. Melihat dari kejauhan Kukirako bersungguh-sungguh ternyata hanyalah musuh. Tapi sans-nya kembali lagi. Keyboy-nya masih santai Oji. Oke tapi jujur aja yang main disini dari tim Onyx malah cewek loh. Cewek yang benar-benar menginisiasi dan memantapkan diri. Karena kita bisa bilang kalau gak di follow up sama seorang cewek ini bisa jadi Onyx eSports tidak punya inisiasi teamfight. Karena sans-hayabusa dia bisa untuk mendapatkan point kill tapi tidak bisa dengan teamfight yang terlalu banyak seperti tadi. Lihat rotasi ke arah top lane sudah dilakukan oleh tim Araki Hoshi kali ini. Para pemain dari tim Onyx eSports bakal mencapai-tengengganggu di arah jungle-nya saja Pak Pulung. Oke 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 hanya saja untuk Onyx eSports bisa dibilang jauh lebih menggubli dari sisi objektifnya. Mereka sudah punya 2 objek-nya ataupun 2 auto turret dari Araki Hoshi yang sudah langsung ditumbangkan begitu saja. Tapi arah Araki Hoshi mereka berhasil untuk mengamankan beberapa turtle. Feather Aston yang langsung dikeluarkan. Quar Shadow ke bagian depan. Ada Phantom Suriga juga. Ejector-nya berhasil lagi melemparkan. Vind ada lagi karena langsung dikeluarkan begitu saja. Sisi lagi yang penting ada. Ceweknya mundur ke bagian belakang tapi di pencelsmenan langsung saja. Berhasil menarik karena satu player. Again and again. Vind-nya pun harus menjadi korban. Sudah ada scene langsung dilemparkan agar jauh dari keberadaan rekan-rekan yang memiliki oleh pemain MLTK Sport. Scene-nya tetap ingin maju kembali depan paling star pun gak mengenai karena siapapun. Dan boots-nya pun dengan Inferno yang masih menyala masih menjaga di area mid. Ranger Mas. Drian udah memberikan semua jiwa dan raganya untuk mengejar seorang Albert di sana. Terlihat dapet tapi ternyata gak berhasil untuk dapetin sang serigala berbulu donba Albert Profesor. Ya dan bahkan tadi ada satu momen dimana Sans-nya yang berhasil menghentikan pergerakan Revyen. Padahal Finn tadi niatnya adalah melakukan Tyrant Rage agar Sans-nya berhenti ketika Shadow Kill juga selesai. Tapi ternyata di belakang sana Clay juga belum mampu untuk memberikan gempuran. So teamfight-nya terbagi menjadi dua. Dan sebenernya ini adalah hal-hal yang bagus buat Arda Kiyoshi karena mereka punya Smeralda. Mereka punya set-up teamfight yang kepanjangnya jadi bisa dilebih dimaksimalkan untuk nanti di late game Ranger Mas. Alright begitu saja tapi di arah top-nya saya ambil fans dan everybody berjumpa di karu. Begitu saja dia masih survive. Albert what are you doing? Tidak berhasil ditarik oleh seorang cewek tapi ternyata di sini Albert still survive. Bahkan F7 sudah punya suami namun life. Baru main dari tim Onyikisport mereka gak mau melanjutkan teamfight lagi. Ternyata VYM yang bakal jadi bulan-bulanan warga. Asal mempunyakkan. Bangsir bakal menjadi pilihan. Lapu-lapu bukan tapi ternyata ikan sapu-sapu di sana. Vaksin emas dan dan sas gak bisa bertahan. Langsung ada beli ke tangan Tyrone Revenge tapi tidak berhasil menuju karu Onyikisport. Bukan lapu-lapu ternyata ikan sapu-sapu. Yap itulah dia. Begitu saja memberikan damage dan juga memberikan sedikit dorongan terhadap beberapa player yang memiliki Larki Osi. Ada aksi lompatan dilakukan oleh Finn. Ketahuan tempat berada di depan mata dari Drian dan juga Boots. Mereka bertiga sekarang dalam rumputan. Maju ke bagian depan. Tapi siapa yang ada di dalam rumputan tersebut? Udah ada Keyboy. Mungkin aja untuk Keyboy kali ini berhasil memlepakai ejectornya. Tapi sekarang lompatnya langsung dikeluarkan aja Tyrone Revenge yang lompat ke bagian depan. Tapi Keyboynya udah gak selamat. R7-nya udah teko di bagian atas. Tapi untung Albert-nya. Kali ini dia udah gak selamat lagi. Dan Onyx persiap untuk maju dan juga menghajar kembali ke arah Keyosi Oji. Akhirnya Albert-Albert-Albert lagi-lagi ketika dia mengundangkan seorang roger. Memang jiwa serigalanya tumbuh bersama dengan dirinya. Bahkan nafsu birahinya gak terbentung melihat darah yang berceceran. Tapi kali ini kita lihat di arah top lane. Sepertinya Bang Sin jangan sampai tertangkap oleh dua player dari tim Onyx. Karena Bang Sin bakal bisa dikomet begitu saja. Athena Shield sudah dikuatkan. Tandanya bisa menahan semua damage yang diberikan oleh Dedan from Bogor. Dan di sisi lain. Udah ada Finn di depan sana. Keyboy membuka Vision. Rian bakal coba untuk minum air badukun. Baca mantra. Ansap before dikeluarkan. Mencukur belakang. Ejectornya gak berhasil. Boots mencoba untuk mengcover. PYN mengkokang begitu saja. Satu mendapatkan pilihan dan bangkan. Satu buah kombo yang telah dikeluarkan. Ikan sapu-sapu yang gede. Mencukur belakang. Satu mencoba tertahan. Tapi ternyata gak bisa. Satu mencoba shut down. Ternyata tapi pemain dari tim Aral. Kiosi masih mencapatkan satu buah poin tambahan di arah belakang sana. Bus menjadi pilihan kedua. R7 gak bisa meninggal. Kamu itu saja. Roget 3 kalah perbulu. Domba Israel. Dan ternyata. Healing Spree from Dedan from Bogor kali ini. Papulung. Perangnya terpisah. Ada sebuah aksi inisiasi yang dilakukan oleh Finn juga. Yang berhasil mendorong mundur kajaknya. Tapi itu kali ini dengan tidak adanya. Satu play yang dimiliki oleh Onyx. Yaitu San. Berarti tidak ada retribution. Tapi Sinsnya akankah ditarik. Tapi ternyata tidak. Masih bisa selamat. Lordnya pun akan menjadi milik. Dari RR Kiosi Oji. Alright. Kali ini lihat. Para pemain dari tim RR Kiosi. Objektif Gaming. Dan satu turret saja. Tapi dia menerapkan satu Lord. Dan sembilan poin kill yang mereka miliki. Membuat lane mereka sangatlah disipin Profesor. Ya dan bahkan. Cara mereka untuk membersihkan Wave Minion. Lihat biarkan limitnya di freeze lane. Bottom lane-nya benar-benar didorong. Tapi mau gak mau. Fein ini harus sudah benar-benar set up. Karena scene. Kayaknya bakal nge-follow up dengan cepat. Kayaknya malah bakalan scene deh. Yang nge-baiting. Gimana Tyrant Revenge ini bakal konek. Karena. Untuk secara set up. RR Kiosi lebih ready dengan kufranya Ranger Mas. Karena mereka. Yes. Bakal benar-benar mendobrak lini belakang dari Onegi Sports. Tapi di arah top lane sana. Para pemain dari tim RR Kiosi. Udah stay in by on position. Sans. Suara ayu ruing. Kali ini bukan hal yang bagus untuk ter-peak off di awal team fight. Dan bahkan. Lihat. Peng mencobot tepuk cover. Terus keluarga wombong. Kombo cabra pegang. Kelih dapatkan. Lihat. Tiga hampir hilang. Bahkan para pemain dari tim Oni Kiosi. Kali ini mendapatkan setemuan turret yang hilang. Dan objektif game mencobot pelangkang. LZF mencoba pertahan. Petri by Samson J. Kimo mencoba pertahan. Dan di sini pasif. Pasif coba. Ada dikali tempat dan stats gak bisa berbuat banyak lagi. Satu kali garungkan dari seorang Albert. Tentu banget seorang stats yang kali ini. Akan terjadi wipeout. Boots fan to everybody. Dan terjata water kill. From dead end from Bogor. Wow. 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 Sebuah aksi combo yang sangat indah. Tyron Revenge. Tyron Rez. Ada Feather Ice Strike. Itu menjadi awal malapetaka. Untuk Oni Kiosi 1-0. Wow. Wow.